Apa sih biasanya Pak kejahatan di perpajakan yang Anda ketahui? Dulu waktu kami pernah melaporan kasus itu, si wajib pajak ini sebagai akaun representatif, dia membuat semacam nama halusnya tax planning. Tax planning itu bagaimana mengatur pajak dari satu perusahaan atau seorang, nanti biar dia dari sudut perpajakan aman. Nah di sini kan tech-efficing kan menyimpang, diatur oleh si konsultan yang orang pajak ini, yang tadi disebut ada dukunnya dari si warga pinaan wajib pajak itu. Kalau yang lain-lain ya bisa saja misalnya terkait dengan pengadilan pajak ya. Mereka bisa ngajuin keberatan, terus bisa berikutnya ke pengadilan pajak. Di situ kalau dia katakanlah bermain dengan orang pajak yang menangani itu, kemungkinan besar ya dia posisinya lebih kuat. Bisa juga dalam bentuk pajak-pajak terhutang itu dinegosiasikan ya. Yang seharusnya misalnya 50M, udah nggak usah bayar 50M lah, bayar separuh aja 25, nanti 25 bakdu bagi 2 gitu. Bisa juga yang lain-lain sih banyak sekali sebenarnya. Kalau dalam kasus Rafael misalnya Pak, harta yang sedemikian besar, kemudian kemarin KPK menyebutkan hal menarik bahwa hartanya, yaitu mobil Rubicon yang ramai diperbincangkan itu disebut bukan miliknya, terus kemudian itu milik kakaknya, kemudian juga motor gedenya, ternyata tidak punya surat-surat yang jelas. Itu adalah modus-modus yang biasa terjadi, Anda lihat. Jangan pernah percaya bahwa kebenaran formal itu adalah sama dengan kebenaran matril. Misalnya saya bukan atas nama saya, tapi atas nama kakak saya orang lain. Tapi dalam hukum kita melihat kebenaran matril itu siapa yang benar-benar mengendalikan, siapa beneficial owner dari perusahaan ataupun kegiatan ini. Kalau dia yang beneficial owner sehari-hari, dia mengendalikan barang ini, perusahaan ini, sebenarnya secara de facto dia yang punya sebenarnya. Dan memang salah satu modus tindak pidara termasuk cuci uang adalah bisa dia pakai orang lain ya, bisa dia pakai korporasi, yang penting dia controlling, mengendalikan, itu yang paling penting. Pak Yunus, pada zaman Anda, kasus Gayus Tambunan itu menjadi pengungkapan mafia pajak terbesar kala itu ya. Apakah Anda melihat kasus RAT ini memiliki modus yang sama dengan Gayus? Kurang lebih hampir sama ya. Sebenarnya dari HKPN itu sudah merupakan pintu masuk sangat banyak, apalagi sudah ada hasil analisis. Nah kalau saya boleh cerita, di luar itu ada peran ditulis di buku, mengenai pendekatan lifestyle analisis ya, setelah itu pendekatan income statement analisis dalam membongkar kasus korupsi dan cuci uang. Misalnya begini, ini kok pejabat cuma golongan tiga misalnya, tapi lifestyle-nya ya, punya perusahaan, rumah, punya rent estate, aset yang luar biasa, aset luar biasa, nggak seimbang dengan income-nya, harusnya dicari sumbernya. Itu sulit, Pak Pak. Karena kan KPK menyebut bahwa ini tuh susah, ini tidak sederhana. Makanya tidak selesai kasus Rafael ini waktu dilaporkan oleh PPATK tahun 2012. Jadi kalau niat dan komitmennya kuat, ya semuanya niatnya harus dibilang bisa. Kalau kita mau bersih dari para pejabat-pejabat nakal, baik itu di pajak atau di lembaga lain, apa yang harus dilakukan negara, Pak? Nah integritas ini memang pekerjaan yang berat, dan bukan hanya dicukupkan gajinya ya, tidak cukup. Gaji besar orang jadi pencuri juga masih ada ya. Tapi sistem juga dibuat lebih baik. Kemudian yang paling penting juga untuk Indonesia contoh dari atas. Role model dari atas. Di Indonesia ini kita kekurangan role model ini. Yang baik-baik maksud saya. Selain itu enforcement kalau menurut saya. Untuk sementara kita lihat sudah cukup bagus ya, Menteri Keuangan secara responsif ya, membebaskan dua orang pegawai yang terkait dengan ini. Itu sudah positif. Tinggal follow up-nya bagaimana, sehingga ada efek jadah buat yang bersangkutan, ada deterrent buat yang lain. Pak Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK 2002-2011. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Nilu. Sehat selalu, Pak Yunus. Rasanya agak aneh kalau tiba-tiba hartanya meloncat setinggi itu. Permisian dalaman dari tadi. Sudah yuk, sudah yuk, sudah yuk, sudah yuk. Sudah yuk, sudah yuk, sudah yuk. Memang, kasihan saya ya. Direkturat Jenderal Pajak tengah jadi sorotan, setelah kasus Rafael Alun Trisambodo, saudara, sampai muncul ajarkan ekstrim untuk tak lapor SPT. Bagaimana kemudian Dirjen Pajak akan mengendalikan situasi ini dan juga memastikan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Saya sudah bersama dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, ada Pak Suryo Utomo. Pak Suryo, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu. Alhamdulillah, apa kabar Nilu? Sehat, Pak. Pak Suryo, saya ingin mulai dulu dengan apa yang disampaikan Ibu Menteri di akhir tahun 2022. Menyebut bahwa pencapaian target pajak sudah merata di seluruh wilayah dan melampaui bahkan 10,06 persen dari target. Nah, ini kan sesuatu yang perlu diapresiasi. Saya ingin tahu dulu, kenapa bisa seperti itu, Pak? Bahwa penerimaan pajak ya nggak bisa terlepas dari yang pertama, pembunuhan ekonomi. Ada beberapa staf pembunuhan ekonomi ya termasuk harga komoditas yang tinggi kemarin ya yang memberikan dampak yang betul-betul luar biasa. Bagaimana cara di samping ya memang aktivitas-aktivitas layanan penyelitian pengawasan yang kita berikan atau kita lakukan terhadap masyarakat wajah pajak. Dan di samping itu juga ada implementasi program pengungkapan sukarela kemarin juga memberikan dampak ya. Dan termasuk juga tadi implementasi Undang-Undang Harmonisasi Perwatan Perpajakan. Dengan tren yang positif di 2022 tentu ada harapan besar 2023 juga bisa seperti itu. Begitu ya, Pak Suryo ya? Betul, Mbak. Di kata-kata-kata bagus transaksi barang dan jasa banyak orang membayar pajak pertambahan ini. Otomatis. Dengan sebetulnya dia akan menunjukkan peningkatan. Ini yang menjadi keinginan kami pajak dikumpulkan untuk membiayai negara untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi mohon kiranya bahwa kewajiban pajak tetap ditunjukkan sebagai wujud laksanaan kewajiban warga negara. Tapi ketika kemudian di awal tahun ini ada kasus Rafael sampai muncul ajakan-ajakan ekstrim soal tidak lapor SPT. Ini menimbulkan kekhawatiran tidak di hati Anda, Pak? Iya, kalau khawatir pasti, Mbak. Tapi mohon kiranya kita mensikapi dengan lebih dingin gitu ya. Karena yang permasalahan yang muncul ini kan kalau mungkin dapat kami katakan adalah kasus seorang pegawai pajak memiliki sesuatu yang berbeda lah kira-kira. Yang tidak wajar lah dibilangnya kan gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada berpajakan dalam artian hak dan kewajiban antara warga negara kepada negaranya. Jadi saya mohon untuk dapat kita memisahkan lah kira-kira ya. Soal bahwa kita dikejar atau pajak kita dikejar oleh negara tetapi kalau negara tidak berani mengejar ke pegawainya sendiri. Ini kan sesuatu hal yang perlu dapat penjelasan clear dari pemerintah dari Anda selaku dirjen pajak untuk tidak informasi ini tidak simpang siur begitu, Pak. Baik, Mbak. Jadi kalau mungkin bagi kami yang aparatur sipil ya atau pegawai negara ini kan ada kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki. Yang gitu ya. Ya. Dalam lembar LHKPN. Jadi pertanggungjawabkan satu di situ. Kemudian yang kedua sebagai wajib pajak pun kami juga wajib menyampaikan SPD. Kan gitu tuh. Jadi secara konteks pasti akan dilakukan analisa atau evaluasi di masing-masing unit. Secara prinsip, Pak, semua informasi data yang dikumpulkan atau data yang diterimainya akan kami tindak lanjut. Dan ini terima kasih nih masyarakat wajib pajak memberikan data kepada kami bahwa yang bersangkutan memiliki sesuatu kan gitu kan. Jadi untuk kebenaran perpajakannya kami coba akan lakukan analisa terkait relevansi antara data yang didapatkan atau kami dapatkan dengan pelaporan yang sudah dilakukan selama ini. KPK menyebut ya bahwa ada geng begitu dibalik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Kalau geng saya belum ya saya nggak tahu nanti kalau gini masing-masing kita nggak percaya. Tapi tentu warning internal Anda lakukan dong setelah ini? Oh iya, kami akan melihat kira-kira seperti apa ya. Istilah kata bahasa pesan itu ada dan kami coba akan lihat nih kira-kira ada kesamaan cerita nggak kan gitu ya. Karena tadi kami memiliki 45 ribuan orang kan gitu ya yang ada di bidang ketua jendal pajak dan kami akan lihat nih. Bahkan ada yang menyebut 5 persen ada sekitar 5 persen masih pegawai pajak yang nakal katanya begitu. Itu kan perlu seksus dan perlu kita dalamin ya. Ini terima kasih informasi ini yang kami dapatkan kan. Saya belum berani mengatakan bahwa itu kejadiannya kan. Tapi ini menjadi bahan bagi kami untuk melihat ke dalam. Kami memiliki unit kebatuan internal kan gitu kan. Kalau ada di hal lain menginformasikan bahwa yang bersangkutan memiliki apa mau kok. Kami membuka saluran komunikasi yang sangat terbuka bagi tidak hanya pemilik informasi pada internal kami juga kami lakukan. Unit kebatuan kami pasti akan menindah lanjutinya. Pajak yang memiliki harta tidak wajar ini bukan yang pertama. Sebelumnya pernah ada kasus Gayus ada kasus Aingin Prayit Noaji kemudian sekarang kasus Rafael enggak henti-hentinya Direkturat Jenderal Pajak ini mendapat sorotan dari publik. Kepercayaan publik pada Direkturat Jenderal Pajak ini wajib untuk untuk dikembalikan dikuatkan lagi begitu Pak Suryo. Apa yang langkah yang Anda lakukan sekarang ke depannya ini menjadi yang terakhir di Direkturat Jenderal Pajak? Jadi momentum-momentum seperti ini malah menjadi cambuk bagi kami. Kami punya sejarah pada waktu itu yang Mbak Sepurtiaget, Gayus, memintu-memintu melakukan perubahan perbaikan. Karena perbaikan itu enggak akan pernah selesai Mbak. Kapan pun juga perbaikan itu enggak akan pernah selesai. Puasan internal diperkuat ya Pak? Pasti. Di kementerian kan sudah dibangun sekarang nih Mbak. Di kementerian keuangan bagaimana kita terus memperkuat nih three line of defense kita. Minimal menutup celahkan gitu ya. Caranya kejadian kita pasti tanganin kan gitu ya Mbak ya. penindakan kita jalankan. Tapi ke depan kan kita pasti harus mencari nih mana-mana lubang yang bisa digunakan dan harus kita tutup. Bagaimana kita melakukan evaluasi analisa sehingga kita bisa deteksi lebih awal. Mungkin mohon maaf. Kami mengakuin lah deteksi awalnya enggak cukup kuat kan gitu ya sehingga tiba-tiba muncul di belakang. Pak Suryo Utomo Dirjen Pajak Kementerian Keuangan terima kasih. Sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. sehat selalu Pak Suryo. Terima kasih Mbak Nililo sehat selalu. -end 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 Terima kasih.